Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai kasus korupsi Bansos Yang hari-hari ini mendapat sorotan publik Karena yang terjerat dari korupsi Bansos ini adalah kader dari PDI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dimimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Karena Juliari Peter Batubara ini adalah kader dari PDIP Nah, terkait kasus Bansos yang sekarang ini menjadi perbincangan di masyarakat Ternyata ini digugat oleh MAKI, masyarakat anti korupsi Ini mengugat KPK Karena ada kader dari PDIP yang sampai hari ini belum diperiksa oleh KPK Yaitu Ehsan Yunus Padahal Ehsan Yunus ini adalah terlibat dalam kasus korupsi Bansos Tetapi sampai hari ini belum diperiksa oleh KPK Karena itu MAKI mengugat KPK Kenapa sampai hari ini belum diperiksa kader dari PDIP yang satu ini Padahal kalau kita lihat Pihak Dewas KPK itu sudah memberikan 20 izin Terkait penggeledahan yang mesti dilakukan oleh KPK Tetapi ini belum semua dilakukan oleh KPK Karena itu MAKI mengugat ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Kenapa begitu lamban penanganan terkait korupsi Bansos Corona ini Karena Bansos yang diperuntukkan oleh masyarakat bawah yang saat ini terdampak Karena virus Corona ini cukup luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat Tetapi ada orang yang tega yang melakukan korupsi dana Bansos itu Nah teman-teman terkait itu semua kita akan bacakan beritanya terkait MAKI yang melakukan gugatan ke KPK Kader PDIP tak kunjung diperiksa KPK digugat ke pengadilan Ini beritanya dari CNN Indonesia teman-teman Masyarakat anti korupsi MAKI menggugat komisi pemberantasan korupsi Terkait penanganan kasus dugaan rasuah Bantuan Sosial Bansos COVID-19 Lantaran kader dari PDIP Ehsan Yunus tak kunjung diperiksa Nah ini karena lambannya pemeriksaan kader PDIP ini Akhirnya MAKI ini berani menggugat KPK ke pengadilan Jakarta Selatan Kenapa Ehsan Yunus sampai hari ini kok belum diperiksa oleh KPK? Ada apa ini? Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh masyarakat Kenapa begitu lamban terkait penanganan kasus korupsi Bansos yang dilakukan oleh kader dari PDIP ini Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan Gugatan telah didaftarkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Jumat 19 Februari 2021 Boyamin menilai penanganan perkara tersebut tidak secara serius Dilakukan oleh tim penyidik KPK Jadi Boyamin mengatakan ini tidak serius dalam penanganan korupsi Bansos Corona ini teman-teman Karena itu MAKI melakukan gugatan MAKI telah melakukan pedaftaran gugatan pra-peradilan melawan KPK Atas terlantarannya penanganan perkara korupsi Bansos Sembako Kementerian Sosial kata Boyamin kepada CNN dalam keterang tertulis Jumat 19 Februari 2021 Boyamin menuturkan alasan gugatan adalah terkait dengan tidak pernah diperiksanya Kader PDIP Ehsan Yunus Padahal mengutip hasil rekonstruksi kasus ujarnya Ehsan diduga Terlibat karena melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian Sosial Dan salah satu tersangka Matius Joko Santoso Terlebih operator Ehsan Yunus yang bernama Agustri Yogasmara alias Yogas Menerima uang Rp1.532.844.000 Dan dua sepeda merek Brompton dari tersangka Heri Sida Buke Nah ini sebenarnya cukup jelas teman-teman Terkait kasus korupsi Bansos di Kementerian Sosial Jadi ada tersangkanya seperti halnya operator Ehsan Yunus Yang bernama Yogas ini menerima dana Rp1.5 miliar Dan menerima sepeda Brompton Berarti ini kan ada kaitan dengan kasus korupsi Kenapa kok memberikan uang sebanyak itu kepada operator Ehsan Yunus Rp1.5 miliar itu cukup besar teman-teman Berarti ini cukup jelas untuk dilakukan pemeriksaan Tetapi sampai hari ini Ehsan Yunus belum diperiksa oleh KPK Selain itu penyidik KPK juga sudah pernah mengelidah rumah orang tua Ehsan Yang berada di jalan Raya Hankam No.72 Jipayung, Jakarta Timur Penyidiknya telah melakukan serangkaian kegiatan terkait Ehsan Yunus Namun demikian hingga saat ini belum pernah diberitakan kegiatan pemanggilan Dan pemeriksaan Ehsan Yunus sebagai saksi imbu Boyamin Sehingga patut diduga termohon KPK tidak profesional lanjutnya Ini cukup jelas yang disampaikan oleh Boyamin Ini patut diduga KPK tidak profesional Kenapa? Karena orang tua sudah dikeledah Kemudian operator dari Ehsan Yunus ini menerima uang 1,5 miliar dan sepeda brompton Ini kan sudah cukup jelas Tetapi pihak Ehsan Yunus sendiri belum pernah diperiksa KPK Karena jangan salah jika Boyamin Saiman mengatakan KPK diduga tidak profesional Jadi pertanyaannya kenapa kok tidak diperiksa-periksa ya? Apakah karena ini pelakunya adalah kader dari PDIP Sementara PDIP adalah partai pendukung pemerintah Atau partai yang ini cukup kuat Karena perolehan suara memang terbanyak PDIP Apakah itu pengaruhnya sehingga KPK belum memeriksa Ehsan Yunus? Karena kemarin beritanya teman-teman bahwa ada peran lain Yaitu sosok madam Madam yang diduga ini menerima fee dari Bansos Corona ini Jadi sosok madam juga belum terungkap sampai saat ini Maka Boyamin Saiman lewat makinya ini Mendorong KPK untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku korupsi Dana bantuan sosial Karena korupsi itu kan tidak bisa dilakukan oleh seorang Pasti ada kelompok atau orang-orang lain yang ikut di dalamnya Namanya korupsi tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang Boyamin menambahkan penyirik KPK diduga juga tidak melaksanakan seluruh izin penggeledahan Yang telah diberikan Dewas Pengawas KPK Menurutnya Dewas KPK telah memberikan 20 izin penggeledahan Untuk keperluan penanganan perkara Jadi 20 izin sudah diberikan dari Dewas KPK Namun hingga saat ini belum melakukan sedikit penggeledahan Yaitu sekitar 5 penggeledahan Jadi penggeledahan sudah dilakukan tapi cuma 5 teman-teman Kan masih ada 15 lagi yang belum dilakukan oleh KPK Dalam petitum gugatan Maki meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menyatakan secara hukum bahwa KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara material Dan diam-diam terhadap perkara dugaan korupsi bantuan sos Ini petitum dari Maki teman-teman Yang mengatakan disana bahwa KPK secara diam-diam menghentikan Baik secara material terkait dugaan korupsi bantuan sos Ini petitum dari Maki Selain itu petitum berikutnya yakni Majelis Hakim agar memerintahkan KPK Untuk melakukan proses hukum Selanjutnya dengan segera melakukan pemeriksaan terhadap Eh San Yunus Dan melakukan penggeledahan sebagaimana 20 izin yang telah diberikan oleh Dewas KPK Ini petitum yang kedua Kalau yang pertama ini petitumnya adalah KPK ini adalah menghentikan secara material atau diam-diam Terkait kasus korupsi bantuan sos Kemudian petitum yang kedua ini cukup jelas Yaitu dari Maki supaya Hakim memerintahkan KPK Untuk segera memanggil Eh San Yunus Kenapa kok begitu lambat untuk memanggil seorang Eh San Yunus Kader dari PDIP itu Dan selanjutnya Maki meminta kepada Hakim supaya KPK melakukan penggeledahan Karena sudah diberikan 20 izin oleh Dewas KPK Majelis Hakim memerintahkan termohon KPK melakukan penyelesaian penanganan penyidikan Melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penutup umum pada KPK Pungkas Boyamin Nah itu teman-teman Yaitu gerak cepat Gercep Gerak cepat dari Maki Untuk mendorong KPK untuk menyelesaikan kasus bantuan sos Corona yang melibatkan kader dari PDIP Juliari Batubara Kader dari PDIP sudah ditahan KPK Tetapi ada hal yang lain yang belum dilakukan oleh KPK Yaitu melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan korupsi bantuan sos Corona Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait korupsi bantuan sos Corona yang diminta oleh Maki supaya terus melakukan gerak cepat Melakukan penitakan dan menangkap orang-orang yang terlibat dalam kasus bantuan sos Corona ini Dan jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik laki Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!